Hai ketemu lagi dengan saya Yudi Sukabohan saya Mini nonton channel Yudi animasi Oke teman-teman di video kali ini kebetulan saya lagi mau pangkas tuh bahan anting putri ini bahan kalau dibilang si prospek ini bagus untuk kontes diukannya bagus nah ini karena udah saya los udah cukup untuk bisa dipotong jadi biar nanti enggak kebesaran contohnya ada tuh di atas nah ini bahannya antiputri ya Oh ya saya lupa nih saya juga masih temen sama Dinda lupa jadi kan mana buru-buru pengen langkas pohonnya ya enggak kebetulan saya juga mau tunjukin sama Dinda ini ada jenis lain kalau tadi yang video-video sebelumnya kan ada itu sancang ataupun seng simbur kayak gitu nah kali ini bahan namanya pohonnya anting putri karena bunganya itu putih bergantung dia tumbuhnya bunganya gantung jadi kayak anting-anting makanya disebutnya anting putri kayak gitu Nah jadi kalau kayak gini ini contohnya dibiarkan untuk membesarkan batangnya contoh ini nah ini kan udah jadi kebesaran udah enggak seimbang dengan ini kecil-kecil kan nah ini udah telat dipotongnya kalau telat kita potong kecepat besar ininya jadi enggak seimbang lagi nah ini yang kelewatan potong ini kayak gini tuh jadi kalau potong itu berapa hari tuh kalau misalkan kita ngeliat kalau ukurannya udah pas baru potong jadi kita tungguin kita ngeliatnya kita nggak bisa menentukan berapa hari berapa minggu berapa bulan tapi kalau kita lihat Oh ini ukurannya sudah oke nah seimbang nih udah cukup kayak gitu kan nah ini contoh yang kebesaran ini harus saya ulangin lagi jadi harus dipotong dari bawah di nol di langit ini ini nggak bisa lagi di atas ini jadi Oh ini dipotong harus dipotong semestinya kalau kita ini kan udah ini cukup nih kan besarnya enak kan rata-rata gitu nah ini bisa dipotongnya di sini ini kan ada tunas untuk nanti tumbuh dia akan pecah tumbuhnya kayak gini contohnya nih nah nanti tuh tumbuh cabang-cabang nanti jadi tumbuh cabang di sini tuh di sini nih gitu tumbuh cabang dua kayak gitu ataupun tumbuh di bawah ini 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 ada titik tunas ini bekas bekas daun tumbuh kayak gini nah itu bekas daun itu yang dibilang titik tunas jadi kalau kita potong nanti akan tumbuh tunas di situ nah karena ini udah kebesaran jadi harus saya potong buang semua jadi bukan semestinya kalau seimbang tadi potongnya di sini kalau seimbang tapi karena ini kebesaran saya harus buang ulang lagi nih dari awal ya karena udah kebesaran bagian atasnya itu enggak udah nggak seimbang gitu kalau yang buat yang atas tadi tumbuhnya dari sini ya tapi tadi ini kita udah nggak ini lagi deh diilangin aja ini kita main dari sini nanti nah ini kan contoh yang udah dipotong ini kan ada bekas potongan kan ini ini ada bekas potongan kan tumbuhnya kiri-kanan kan iya nah kayak gitu juga nanti makanya setiap kita potong pucuk ini dibilang potong pucuk di sini tumbuhnya nanti di sini kiri-kanan Oh berarti nggak nggak dari sininya banget ya berarti bisa juga tumbuh dari sini kan tumbuh di atas ini bekas potongan tumbuhnya langsung di situ kan kita potong di sini tumbuhnya langsung di daun ini nanti itu nah ini itu potongan yang pertama ini potongan yang kedua nih ini kita lihat nih potongnya harus di atas daun jangan di bawah sini karena ini masih imbang ya ini juga kalau kita potong di bawah di sini ini kering Oh bakal kita potongnya di sini karena kita perlu ini cabang ini sampai ke sini panjangnya segini potong di sini nah tuh nah ini sama juga nih kita perlu ini ini kan udah ada daun ini potongnya di depan daunnya tuh kalau di bawah daunnya nanti kering mundurnya ke sini lagi jadi tumbuhnya di sini kita perlu cabang ini kan Iya jadi biar tumbuh di sini tuh potong sama ini juga potong ini udah bisa dipotong tuh ini ada daun ini tuh ini sama juga jadi semua di atas daun potongnya tuh di atas daun ini kan di atas tuh ya ya oke ini kalau di sini sebenarnya ini kan terlalu di bawah jadi saya potong lagi nih tuh karena jadi bentuknya udah kita bikin bonsai ini kayak kita lihat pohon di alam yang tumbuh gede gitu kan tuh jadi yang percabangannya udah gede-gede gitu udah lebat nah kayak gini lah dengan kita lihat gerak pohon kayak gini ini gerak dasar pohonnya udah kelihatan kan cabangnya udah ini tinggal kita tunggu cabang sini tumbuh tunas ini tumbuh tunas gitu gitu aja kalau tumbuh tuh berapa hari rata-rata tumbuh itu tergantung pohon suburnya pohon itu paling ini mingguan oh di itu mingguan minggu tumbuh tunasnya tapi tunas mungkin titik tunas saja tumbuhnya contohnya di sini nggak ada titik tunasnya sih nah ini mungkin nih ini kan bertumbuh nih ini kan daunnya juga masih baru ini harus semingguan atau dua mingguan ini kalau kayak gini baru tumbuh gitu nah gitu ya mungkin itu itu ini tadi apa namanya anting ya mungkin saya nanya dulu sebelum-sebelumnya saya nggak nanya kenapa ya waktu kemarin ketemu di studio keramik itu kenapa saya bilang sama Dinda Dinda saya tuh mainnya bonsai-bonsai mini makanya kemarin belajar bikin pot saya belajar pot karena saya emang main bonsai-bonsai mini terus Dinda penasaran kan mau ngelihat bonsai-bonsai mininya gitu nah hasilnya penasaran untuk gimana kayak gitu apa pengen tahu pengen tahu secara tuh pertumbuhannya kayak gimana gitu terus ya selama ini kan memang enggak suka tanaman atau ada suka tanaman atau suka sih pengen tahu gitu pengen belajar minyak tanaman tanaman gitu ya Oh ya udah jadi akhirnya udah nyampe juga ke sini mau mampir ke rumah rumah saya kebetulan saya memang bikin konten itu kalau konten harian itu saya bikin dirumah kayak tadi itu kan perawatan ataupun ngerapiin pohon ganti pot itu kontennya dirumah saya bikin videonya dirumah tapi kalau saya kadang ada video yang memang jalan-jalan ke tempat temen ngelihat koleksi-koleksi bonsai ya temen ataupun nanti ada pameran pameran bonsai pameran tanaman hias kayak gitu itu saya selalu jalan-jalan untuk bikin video kayak gitu nah jadi kebetulan Dinda mau mampir ke sini pas saya lagi bikin konten juga jadi ikut jadi pas banget ya jadi pas sambil saya bikin konten sambil ngajarin ya gitu ya ya udah oke itu aja mungkin kayak lagi teman-teman ya ini juga saya makasih Dinda udah mau ikut di video saya jadi udah datang ke sini nah ya mungkin itu aja Oh mungkin next kalau ada waktu mampir lagi jadi memang setelah lihat-lihat bonsai-bonsai yang ada di rumah saya ini jadi tertarik memang udah pengen-pengen belajar gitu jadi ya oke jadi yang sebelumnya emang nggak tahu yang kemarin yang ketemu kita memang bikin belum tahu apa-apa cuma bikin keramik aja belajar keramik aja akan nggak tahu ada bonsai-bonsai kecil kayak gini jadi sekarang setelah datang ke sini ngelihat langsung jadi tahu jadi tahu dan tertarik ya oke teman-teman ya makasih juga Dinda udah mau bikin video udah kita sama-sama sharing-sharing lagi gitu ya ngenal pohon kayak gitu ya oke teman-teman cukup sekian terima kasih telah kalian menonton channel video animasi